Hai sahabat Upskup, saya Vika, salah satu tim tutor Upskup Indonesia. Bagaimana kabar sahabat Upskup semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal hukum kebidanan. Nah biasanya soal-soal ini sering muncul loh teman-teman semuanya di hukum kita. Bagaimana sahabat Upskup semua? Penasaran? Ayo tonton video berikut ini. Baiklah kita mulai untuk soal yang pertama. Seorang perempuan umur 43 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri BAK dan saat berhubungan seksual. Hasil anamesa, keputihan bawaan kuning, kental dan berbau, gatal di alat kelamin. Hasil pemeriksaan ada luka lecet pada kelamin. Tekanan darah 130 per 90 mmHg. Nah di 88 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit dan suhunya 37,5 derja Celcius. Pertanyaannya, apakah kemungkinan diagnosa kasus di atas? A. Kandidiasis, B. Herpes, C. Sifilis, D. Uretritis, dan E. Gonore. Kira-kira jawabannya benar apa nih teman-teman? Nah kita lihat di soal. Di soal dikatakan merujuk kepada tanda-tanda seorang perempuan usia 43 tahun ini dia mengalami penyakit menulor seksual ya teman-teman. Ada keputihan bawaan kuning, kental dan berbau, terus juga gatal di alat kelamin dan ada ulkus di alat kelaminnya. Nah kira-kira di antara opsi A sampai E ini, yang mana yang merupakan penyakit menulor seksual? Kita coret untuk opsi D ya teman-teman, karena uretritis ini bukan penyakit menulor seksual. Ini adalah infeksi pada uretra. Nah kita punya 4 opsi jawaban. Kandidiasis, Herpes, Sifilis, dan Gonore. Jawaban yang tepat adalah C, Sifilis ya teman-teman. Kenapa? Kita lihat data fokusnya di sini ada luka lecet pada alat kelamin. Itu merupakan tanda gejala dari penyakit Sifilis teman-teman. Di mana penyakit Sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema Pallidum. Ya Sifilis ini ada 3, yang pertama itu ada Sifilis Primer, itu biasanya ulkusnya bisa sembuh secara spontan. Terus juga ada Sifilis Sekunder, biasanya muncul setelah 6 minggu hingga 6 bulan setelah terinfeksi penyakit Sifilis ini teman-teman. Jadi biasanya untuk Sifilis Sekunder ini sudah muncul tanda gejala atau penyakit sistemik seperti ruam pada telapak tangan atau ruam pada telapak kaki. Kemudian kalau Sifilis Tersier itu sudah lebih parah lagi teman-teman. Jadi sudah muncul gejala ke penyakit-penyakit seperti gangguan kardiofaskular, gangguan muskuloskeletal, dan penyakit saraf. Jadi Sifilis Tersier ini dia akibat dari Sifilis yang sebelumnya itu tidak diobati dengan baik atau karena pengobatannya yang sebelumnya tidak sempurna. Jadi jawaban yang tepat itu adalah Sifilis. Nah kita lihat opsi yang lain ya. Kandidiasis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kejamur kandida albicans. Jadi selain dia keputihan, itu juga ada nyeri saat buang air kecil ya. Dan tanda ciri khas yang paling khas untuk penyakit kandidiasis ini adalah keputihannya seperti putih susu teman-teman. Jadi kalau di soal ditemukan cairan vagina seperti putih susu, bergumpal, dan tidak berbau, itu opsi yang tepat kandidiasis. Tapi kalau untuk kita lihat opsi yang kedua, itu ada gonore. Gonore itu kecing nanah dan 50%nya itu biasanya asimptomatik atau tidak bergejala. Nah biasanya untuk gonore ini gejalanya itu selain muncul keputihan, itu juga disertai dengan biasanya ada perdarahan uterus abnormal dan juga nyeri saat buang air kecil atau disuria. Nah untuk khasnya kalau gonore ini adalah kita lihat cairan keputihannya itu kuning, kental, dan kehijauan biasanya teman-teman. Nah untuk penyakit herpes itu ditandai dengan gejala muncul bintil-bintil seperti berisi air, dia berkelompok di kulit, bisa di mulut. Biasanya itu disebabkan oleh herpes simplex virus 1 dan bisa juga muncul di sekitar alat kelamin atau alat genital. Biasanya itu disebabkan oleh herpes simplex virus 2. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini yang tepat adalah C. Sipilis. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 33 tahun, G3P2A0, usia kehamilannya 24 minggu. Konsultasi ke klinik voluntary counseling dan testing atau VCT di puskesmas. Hasil anamnesa, seminggu yang lalu hasil pemeriksaan suaminya positif terinfeksi HIV, dokter menyarankan ibu untuk memulai terapi anti-retroviral. Pertanyaannya adalah apakah nama program layanan tersebut A. Dukungan teman sebaya, B. Konsumsi anti-retroviral, C. PIKR, D. PPIA, dan E. Screening HIV. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa nih teman-teman? Kita lihat di sini soalnya ditanyakan nama program layanan. Otomatis kalau menanyakan nama program layanan, kita akan menolak untuk opsi A. Dukungan teman sebaya adalah bukan dari nama program. Juga konsumsi anti-retroviral juga bukan merupakan nama program. Dan yang opsi terakhir itu juga kurang tepat ya. Screening HIV tidak merupakan nama program. Jadi kita punya opsi C dan E, PIKR, dan PPIA. Jawaban yang tepat adalah D, PPIA. PPIA itu merupakan program pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anak. Jadi program ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pengendalian HIV dan AIDS. Kalau untuk PIKR itu merupakan pusat informasi konseling remaja. Jadi untuk PIKR ini dia lebih memfokuskan kepada masalah-masalah remaja, teman-teman. Jadi di soal ini ditanyakan data fokusnya adalah tentang HIV. Jadi jawaban yang tepat itu adalah PPIA atau program pencegahan penularan HIV AIDS. Kita lanjut ke soal nomor tiga. Seorang perempuan umur 40 tahun datang ke puskesmas untuk pemeriksaan IVA. Hasil pemeriksaan terdapat lesi prakanker, kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan dengan cara mengangkat jaringan cervix yang rusak menggunakan alat. Pertanyaannya apakah istilah prosedur tersebut? A. Krioterapi B. Elektrokauter C. LIIP D. Konisasi Dan E. Histerektomi Kira-kira jawaban yang tepat apa nih teman-teman? Nah kita lihat di soal disini data fokusnya adalah ibu tersebut dia pemeriksaan IVA ya. Terus dia dirujuk untuk melakukan pengobatan. Dimana pengobatannya itu dengan cara mengangkat jaringan cervix yang rusak menggunakan alat. Nah kita lihat disini jawaban yang tepat itu adalah C teman-teman. L. I. I. P. Nah L. I. P. itu apa? Jadi L. I. P. itu merupakan singkatan dari Loop Electrosurgical Excession Procedure. Merupakan tindakan untuk mengangkat jaringan cervix yang rusak. Dimana jaringan cervix atau lesi perang kanker di cervixnya itu diambil dengan menggunakan alat LIIP. Nah kita lihat opsi yang lain. Krioterapi Krioterapi itu merupakan perusakan sel-sel perang kanker dengan cara dibekukan. Jadi kalau di soal nanti disebutkan prosedurnya dengan cara dibekukan. Dengan membentuk bola es pada permukaan leher rahim. Nah itu disebut dengan krioterapi. Kita lihat opsi lain. Elektrokauter Elektrokauter itu merupakan perusakan sel-sel kanker dengan cara dibakar. Dibakar dengan alat kauter. Biasanya ini dilakukan oleh dokter ahli kandungan dengan dokter anestesi. Oke kita lanjut ke konisasi. Konisasi itu apa? Konisasi itu merupakan prosedur pengangkatan jaringan yang mengandung sel perang kanker dengan jalan operasi. Beda ya dengan LIIP tadi. Kalau LIIP menggunakan alat LIIP. Kalau yang konisasi itu melalui jalan operasi ya teman-teman. Jadi itu dibedakan. Kemudian untuk opsi terakhir itu histerectomy. Nah kita tahu ya kalau histerectomy itu merupakan pengangkatan seluruh rahim. Termasuk juga leher rahim. Oke kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Seorang perempuan umur 25 tahun sudah menikah 3 tahun dengan 1 orang anak. Setahun yang lalu suaminya di PHK karena ada pemangkasan pegawai di pabrik. Sehingga mau tidak mau perempuan tersebut bekerja sebagai buruh cuci. Di samping tetap melaksanakan kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Pertanyaannya adalah apakah bentuk diskriminasi gender pada kasus tersebut? A. Marginalisasi B. Stereotype C. Beban kerja D. Kekerasan E. Subordinasi Nah kita lihat di sini di soal ditanyakan bentuk diskriminasi gender. Di opsi sudah mencakup semua ya bentuk-bentuk diskriminasi gender. Nah kira-kira untuk soal nomor 4 ini bentuk diskriminasi gender apa nih teman-teman? Nah kita lihat di data fokusnya adalah si ibu ini dia bekerja sebagai buruh cuci. Di samping tetap melaksanakan kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Dari data fokus yang disebutkan di soal ini, kita mendapatkan jawaban yang tepat itu adalah beban kerja. Atau istilahnya adalah double burden. Terus kita lihat opsi lain. Kalau marginalisasi itu apa sih? Nah marginalisasi itu adalah suatu proses peminggiran. Jadi adanya peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin. Dia menganggap jenis kelamin tersebut lebih rendah dibandingkan jenis kelamin yang satu lagi. Misalnya perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Terus juga ada subordinasi. Subordinasi itu merupakan keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting dari jenis kelamin lainnya. Misalnya dalam mengambil keputusan yang jenis kelamin laki-laki lebih dianggap penting dari jenis kelamin perempuan. Itu yang dikatakan dengan subordinasi. Kemudian ada stereotip. Kita sering menemukan stereotip itu merupakan pemberian atau pelabelan mencap seseorang dengan anggapan yang salah. Misalnya seorang wanita tersebut sering pulang kerja malam terus dia dianggap sebagai wanita yang tidak baik. Kemudian ada kekerasan atau violence. Kekerasan ini menyertai dengan kekerasan fisik. Jadi apabila dikatakan nanti di soal sudah ada pemerkosaan atau kekerasan fisik, itu merupakan bentuk diskriminasi gender, kekerasan atau violence. Jadi untuk opsi yang tepat itu adalah C, beban kerja. Kemudian soal nomor 5, seorang perempuan umur 32 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kemaluannya terasa gatal dan bau. Hasil pemeriksaan vagina tampak edema, terdapat pengeluaran cairan berwarna kuning kehijauan. Berbusa, terdapat gambaran strawberry appearance pada cervix. Tekanan darah 120 per 70 mmHg, di 82 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, dan suhunya 36,2 derja celsius. Diagnosa apakah yang mungkin pada kasus di atas? Nah ini sama ya teman-teman seperti soal nomor 1 tadi. Dari soal kita tahu bahwa ini merupakan tanda gejala dari penyakit menulor seksual. Nah jawaban yang tepat itu adalah D ya teman-teman, trichomoniasis. Nah kenapa trichomoniasis? Kita lihat tanda gejala dan data fokus yang ada di soal. Di soal disebutkan vagina tampak udem. Terdapat pengeluaran cairan berwarna kuning kehijauan berbusa dan tampak gambaran strawberry cervix atau strawberry appearance pada cervix. Nah untuk trichomoniasis itu tanda kasnya itu cervixnya seperti gambaran strawberry teman-teman. Jadi untuk yang lebih tepatnya selain dia ada keputihan, yang kuning kehijauan, juga gatal, vagina bau. Itu gambaran cervixnya yang kas itu adalah strawberry cervix. Jadi kalau ditemukan di soal seperti ini jawabannya tepat itu adalah trichomoniasis. Kita lihat untuk opsi yang lainnya, gonore ini tadi adalah kencing nanah ya. Sudah kita bahas tadi di soal nomor 1 tadi. Tampak cervixnya ini erosi dan keputihan yang kuning, kental, dan kehijauan itu gonore. Kemudian kalau kandidiasis itu cairan keputihannya seperti putih susu bergumpal ya. Kalau untuk vaginal bacterial atau kita kenal dengan vaginosis bacterialis, ini tanda kasnya adalah keputihannya ini berwarna abu-abu homogen. Terus juga bau amis dan biasanya tidak ada ditemukan peradangan dan gambaran cervixnya normal. Jadi itu ciri atau tanda-tanda dari masing-masing opsi tadi ya teman-teman. Untuk soal nomor 5 ini, opsi yang tepat itu adalah detrichomoniasis. Demikianlah video pembahasan soal-soal hukum kita kali ini. Terima kasih sahabat Upskup semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita Upskup Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.